Hai hai, jumpa lagi bersama MAKER MAKER, adek-adek, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah Cring, nih Mbak Nyebret kali ini akan update tentang PILODENDRO Dia disebutnya sih PILODENDRO PILODENDRO SCANDENIS SCANDENIS Tapi sebenarnya secara latinnya ini adalah namanya PILODENDRO HERICESUM HERICESUM, ya Nanti teh ditulis lah sama MAKER, ditulis di bawah MAKER Juga susah ini menyebutinnya Ini berasal dari latin Amerika Kali ini MAKER akan berbagi tentang bagaimana sih Kok bisa ya Jadi ini tumbuhnya begini tuh Akar-akarnya sampai Bergelantungan begini Jadi kan kayak di hutan tumbuhnya Dahsyat, biasanya kan Nggak seperti ini kan Kalau tumbuh di pot Nah, kali ini MAKER juga heran Kok bisa ya begini gitu ya Tumbuhnya itu Akar-akarnya sampai begini tuh Kan, keren kan Jadi kesannya kan jadi kayak tanaman purba Kalau misalnya di rumah-rumah kan Biasanya tumbuhnya Di luar pun nggak kayak begini Nah, sekarang MAKER akan kasih tau ya Sama-sama sih Itunya Tipsnya seperti yang pertama Yang Monstera Mini itu Ini juga sama potnya Yang pertama pot Jangan menggunakan pot plastik Nah, kalau misalnya kita disimpan di dalam ruangan Harus menggunakan pot keramik Nih Pot keramik itu Yang disebut bisa menyerap banyak air Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan pot keramik Airnya itu akan menyeimbangkan Kalau dia kebanyakan Akan tersimpan di dalam potnya Kalau dia kekeringan Potnya akan memberikan suhu dingin Gitu Ke akar-akarnya Jadi Jadi yang terpenting itu pot Yang kedua Tentu saja pencahayaan Tapi sebenarnya pencahayaan di Indonesia ya Sangat-sangat Sempurna Dia selalu stabil kan Sama harinya Matahari terbit dan matahari terbenam Itu jam berapa gitu kan Kalau di Eropa lain lagi Cahaya makin musim dingin Makin ke Januari, Februari, Maret Itu makin sedikit Makanya harus disimpan di dekat jendela Kalau misalnya dia nggak di dekat jendela Diperkirakan akan menguning dan nggak bahagia Dia nggak bakalan bisa begini Nah, kalaupun tidak disimpan di dekat jendela Harus diberikan penyinaran Penyinaran khusus buat tanaman Jadi ada dari atas itu ada sinar gitu kan Ini tips yang ada di negara musim dingin Tapi kalau yang di Indonesia cukup dengan Ada cukup cahaya dan Potnya yang ini ya Potnya pot keramik Ah, banyak lah Jangan sampai menggunakan pot plastik Pot plastik memang bisa tumbuh bagus Tapi tidak akan sekeren ini akar-akarnya tuh Terus setelah itu Kita harus memberikan sandaran Sandaran sekecil apapun Dia akan membuat merangsang akar gantungnya itu keluar Kalau dulu kan sebelum disimpan di Apa diberikan sandaran begini Terus ditanamnya di plastik Dia akan ke bawah Nggak ada itu penopangnya Terus tumbuhnya juga begitu Biasa-biasa aja Biarpun cukup sinar Nggak ada akar gantung yang panjang-panjang Seperti ini Dana Nggak juga Dia bisa sebahagia ini Tuh, daunnya kan Ini kan gede Tiap helainya bisa sesehat ini Padahal kan ini cuacanya udah dingin gitu ya Udah pencahayaannya juga udah sedikit demi sedikit berkurang Jadi, begitu makar Kalau misalnya Kita mau Apa? Menanam tanaman itu Yang utama Beri cacah yang cukup Kedua Medianya Kalau di tanah sih Kalau misalnya ditanam di tanah sih Udah jelas pasti cepat Tanahnya Kalau ke tanahnya gembur Tanah hutan gitu kan Yang lembab dan empuk gitu kan Kalau di hutan kan Tanah-tanahnya itu kan Empuk Terus banyak daun-daun yang membusuk Sendiri, alami gitu kan Jadi mereka tumbuhnya gembur Cuman ya saingannya Kalau tumbuh di hutan kan Dia bersaing secara liar ya Dengan Dengan hama Dengan yang lainnya Jadi tidak Tidak bagus lah daunnya Kalau misalnya Kita punya Punya Apa namanya? Punya Tanam Apa tanamannya Yang dilindungi Diberi naungan Di halaman Tanahnya digemburkan Dikasih sandaran Pohon atau tembok Pastilah akan besar-besar Akan lebih besar Lebih bagus Gitu loh Ini kan tipsnya Hanya untuk yang Di ruangan Supaya cantik Seperti tumbuh Di hutan-hutan Gitu loh Maker adek-adek Ibu-ibu Bapak-bapak Emak-emak yang ada Di rumah Jangan Jangan putus asa ya Dinanam Ditanam Di rumah pun Akan bisa secantik Tumbuhan di hutan Ini buktinya Ini Akar-akarnya Bisa seperti ini Akarnya bisa Sangat Apa Merasa Suasana di rumah Itu ada di hutan Gitu loh Ini kalau Dilihat di luar Itu lebih bagus lagi Ini karena kan Dia apa Daun-daunnya itu Menghadap ke luar Dia menghadap Ke mata Apa Ke cahaya Kalau dari sini kan Ini dia Cuman kelihatan Akar-akarnya aja Gitu loh Maker Gitu Update Tentang Pilo Dendro Lupa lagi Nanti ditulis Di Itu aja di judul Pokoknya Kalau terkenanya sih Katanya skandana Semuanya skandana Tapi ini ada Ada nama aslinya Gitu Oke Sampai jumpa lagi Di vlog Berikutnya Tentang tanaman Daah Tentang tanaman Tentang tanaman Tentang tanaman En 같은 Men Cisk Ses